Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 kita lagi coba hubungin Kang Yuka juga jadi gimana ketemu Pak Yuka terus apa yang dibicarakan apa ya ada project apa tapi gila ya ketemu seorang Yuka wah gila gue kan masih ngefans-ngefansnya gue kan ada grup apapun lah ya nggak ada grup gitu mau rekam lagu lo kata emang bisa kan ya bisa lo datang ke rumah disitulah pertama kali gue rekam lagunya ke rumahnya gitu dan disitu ya di The Factory itu juga gue banyak nulis lagu sebenarnya ya karena asik banget sih tempat itu inspiratif banget kan aransemennya juga ada beberapa aransemen di lagu-lagu yang lo bikin enggak cuma reggae tapi ada yang sedikit roncong-roncong itu juga ada oh iya iya waktu itu sebenarnya kita projectnya tuh bareng-bareng produsernya di Dekumala di Dekumala dia yang bikin aransemennya kita cuman waktu itu nama bandnya destinasi timur jadi kita pengen coba ngajak orang kembali untuk menjadi jati diri mereka lah sebagai orang timur gitu kan so jadi ya kita masukin unsur-unsur budaya asli-unsur budaya kerenceng sedikit deh gitu-gitu sih lagu apa misalnya waktu itu gampang tinggal goyang dikit juga dikit eh buat apa ada ukulele di sini ya kembali bahkan Batman ya iyalah laki-laki jangan nangis nah kalau makan harus banyak jatuh bangun jatuh lagi eh jangan nyerah bangkit lagi itu lah gue sebenarnya pengen lebih lengkap lagi ada ya klipnya kayaknya ada di YouTube deh ada ya tapi sebelum kita nonton klipnya arti dari Gung nge endep papa sendiri tuh apa sih iya kenapa enggak endep mama sebenarnya sih waktu kita jalanin di destinasi timur karena memang kita pengen refresh ya karena cukup lama sih kita ngejalanin di destinasi timur itu cuman kan kayaknya ada dua tahun kayaknya sih lebih sih nah cuman kayaknya enggak kurang terlalu produktif cuman ya kita coba refresh deh sekarang pengen timnya juga udah ada dan jadi siapa aja lo kalau sekarang gue papa Pak Ical masih sama Dedekumala sebenarnya masih masih sama temen-temen itu cuman karena berhubung perut sudah mulai nggak bisa ketolong nih ya jadi bergeser lah namanya menjadi The Papa ya Papa mengakui status asli gue juga bisa sih bunga endemama ya kita lebih bangga dibilang papa sih gitu pada om-om tapi papa sih keren loh kita bangga loh papa-papa yang masih produktif ya kan nah kalau gitu langsung aja gue mau ngajak temen-temen yang udah gabung disini aku mau bacain ada dari Raja Sianturi cakep di papa thank you dari aku Anissa kasih jempol dua thank you kakak Anissa terima kasih kemudian ada Yudono Ari asiknya asik 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 ya lo iyalah ya The Papa Oke terus ada Ginanjar juga yes Papa gila semua sekarang hari ini memungkir papa papa iya dong papa tuh papa jadi trending topic seperti hari ini oke kalau kita langsung aja kita nonton video clip judulnya apa tadi Gampang tinggal goyang gampang tinggal goyang let's check it out laki-laki jangan nangis ndak kalau makan harus banyak ndak jatuh bangun jatuh lagi eh jangan nyerah bangkit lagi wanita suka bekas luka ya kulit kasar hati lembut eh kalau hati lagi kalut eh cuci muka langsung nyebut laki-laki eh jangan nangis tak menangis Musik Wanita suka bekas luka Kulit kasar hati lembut Galau hati lagi kalut Cuci muka langsung nyebut Laki-laki Jangan manis Patah hati Cari lagi Muka jeneng Asal banyak uang Cewe cantik Gampang tinggal goyang Laki-laki Jangan manis Patah hati Patah hati Mencari lagi Muka jeneng Asal banyak uang Cewe cantik Gampang tinggal goyang Muka jeneng Asal banyak uang Cewe cantik Gampang tinggal goyang Oke terima kasih masih bersama kita di live from home with the factory Kali ini gue bersama Gunge and the papa Cuma papa-papanya lagi gak ikut ya Iya lagi lockdown Lockdown Lagi ngerjain project ini sih album sih Kita rencananya Gunge and the papa pokoknya selama lockdown harus jadi album Jadi 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 Habis gabut Daripada bego Justru ini adalah hikmah dari lockdown Lu bisa menghasilkan album Mungkin kemarin kemarin lu sibuk Bener banget Dengan desain lu Iya kan Sekarang dikasih waktu kesempatan buat produksi Buat keluarga Keluarga lebih deket lagi Lebih tiap hari bisa mantau anak Ada papa Eh tapi nih ada yang baru masuk juga Mytika Mantap kali Terima kasih Mytika Terima kasih ya Oke jadi kalau gue bahas di video klub tadi Kayaknya seru ya Rame-ramean Terus gonjreng-gonjrengan Itu kayaknya di tempat yang cukup luas Itu dimana ya Itu tempatnya di lapangan golf sawangan Tempatnya asik banget Cuma emang ya Ya kurang terexpose aja sih kayaknya Dan akhirnya disitu lu explore aja gitu ya Explore aja Dan kita dapat gratis Terima kasih ya Asiknya temen banyak tuh asik Intinya tuh link kolaborasi dan lain sebagainya Ya kan Bener 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 asik banget Itu itulah terwujud Nah itu ceritanya gimana ada yang lucu-lucu gak sih di video klip itu Itu sebenernya kita udah siap dari pagi tuh ceritanya Curhat nih ceritanya ya Iya video klip itu tuh gak bisa dilupain Oke gue dengarkan Oke gue dengarkan Ya gak bisa gue lupain tuh Kita udah siap dari standby dari pagi Tiba-tiba lapangan golfnya ada turnamen dong So kita gak bisa masuk Jadi kita tuh syuting video klip itu Ya idealnya tuh bisa satu harian penuh Itu cuma 3 jam Dari jam 3 sore sampe jam 6 sore Karena lu ngejar matahari Outdoor gitu ya Jadi ya segitu Tapi segitu juga udah Oke Untuk ukuran 3 jam sih Kan gak judulnya aja Gampang tinggal goyang ya Gampang aja Gampang aja Gampang aja Gampang aja lu tinggal goyang gitu kan Oke kita balik lagi ke project lu yang lagi dibikin ini Album berapa lagu? Kita sih rencana kalo album 8 ya Sebenernya sih lagu-lagunya udah lama Cuma ada yang baru juga Terutama yang pas kondisi sekarang nih ya Lockdown kita Kemarin juga nulis lagu tentang lockdown Ini kayaknya kita Itu hari keberapa lu lockdown? Akhirnya tercipta lagu itu Iya sih Gara-gara Itu udah kayak titik terboring Iya sih Boring banget sih kayaknya sih Seminggu Seminggu Dua minggu tuh kayaknya udah Ajir Kangen Butuh Kangen project ya Kangen project Itu pasti Butuh tagihan Cari Gila gue udah Cerehatan semua ya Pasti ya Pasti ya Dan akhirnya Lockdown itu jadilah lagu Jadi lagu Ya kita rekam Terus Eh daripada kita cuma ngerekam satu lagu Udah lah sekalian jadiin lain-lainnya Kayaknya Waktunya juga pas lu gak sibuk kan? Enggak Enggak Gua juga sih Gua sih ya Ngomong-ngomong kayaknya Backing vokalnya Mbaknya Saya tuh udah lama banget kan gak nyanyi gitu Gua udah cukup lama ya Kayak hampir 5 tahun terakhir itu Gua lebih fokus ke MC kan Jadi siapapun 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 Kapanpun yang mau ngajak gua bermusik Gua langsung tanpa babi bu Tapi itu Dengan backing vokal lu sih Jadi Papanya tuh bangga gitu Papanya jadi ada kapanya Ada bener-benernya Disawatin sama suara cewek yang Manja-manja gimana gitu Thank you udah diajak Iya sama-sama Asik banget Iya bener-bener Itu kayak yang gila ya Bener panggilan jiwa Bermusik itu panggilan jiwa Iya bener banget Ketika lu udah vakum Ya gua pengen banget bermusik Kapan lagi bermusik Tiba-tiba Gua ngeluh mau gak Bantuin guenya si backing all Yes of course Gua kayak dengan senang hati banget sih Thank you Thank you Kita akan Ngasih video klip Bukan ya Bukan video klip ini Lagi proses Video klip Mudah-mudahan sih minggu Minggu depan Minggu depan tuh udah Harusnya udah bisa tayang ya Kalo video klipnya Cuma kita Biar Masih Apa ya Mumpung lagi lockdown Supaya gak lewat juga momentumnya Jadi kita coba video lirik dulu kali ya Video lirik Udah disiapin Harusnya sih sudah Sudah ya Kita mau langsung nonton video liriknya Semuanya teman-teman Oke Video lirik Oke Oke Sambil nonton Sambil nunggu video liriknya Karena disitu lu bisa sambil nyanyi-nyanyi sing along Bisa baca liriknya juga Iramanya tetep reggae Gak jauh-jauh Oh iya masih Masih ada soul reggae nya lah Masih ada Arus itu ya Itu gak boleh Ya sebenernya sih Ya Tapi gini Yang berubah dari Konsep dulu Sampai konsep sekarang Atau apa? Style lo? Ya lebih Ya lebih Gak gak Gue gak bilang Tapi ini kejataan Style lo lebih apa gitu Lebih apa Udah lebih buncit Lebih Yang ini sih kita Mau ngebangun image papa Papa tuh Papa tuh Sosok laki-laki yang bertanggung jawab Ehm Tetep playful gitu Bad boy nya juga gak hilang Kreatif juga Cuman lu punya keluarga Punya Anak lu Punya Punya tanggung jawab kerjaan Lu gak Gak ngilangin itu semua gitu Lu tetep bertanggung jawab Ya apa-apa Dan itu di Semua lagu tuh mewakili Depapang Harusnya begitu Judulnya apa aja Kalau boleh tau Yang lagi mau rilis nih Lockdown Pas banget kan sama Ininya Aku udah TV Backing vokalnya loh Iya Kita langsung rilis sekarang Nah yang lainnya sih Kita rencananya Mau nyelesaikan albumnya dulu Oke Kemudian kita pikirin strateginya Secara matang dan benar Mudah-mudahan abis Covid-19 lockdown ini beres Kita udah bisa punya Amunisi yang lengkap Manajemen yang bagus Supaya Jalannya juga Bener gitu Betul-betul Jadi bersiapin matang dulu Baru kita launching Karena Kalau gak bener Jalaninnya Manajemennya Nanti nama bandnya Berubah lagi Sekarang papa Nanti berubah jadi Grandpa Kejauhan dong Jangan Kita duain ya Project kali ini Lancar matang Semuanya diterima Oke Kayaknya udah ready nih Video liriknya Kita langsung aja nonton Ini dia Lockdown Masih video liriknya Masih on proses Untuk video klipnya Gimana Seru ya Itu langsung nempel Bahkan anak gue Yang umur 6 tahun aja Langsung di sayur Mami I know Kutur lockdown Kutur lockdown Gila Itu bikinnya berapa lama? Semalem lah Cuma satu hari? Iya semalam itulah Pas lo di lockdown itu? Lagi Lagi kangen banget Kangen project itu Tadi gue bilang Kayaknya hidup tadi gue Kembali lagi normal Jadi gini-gini Ketika lo bikin lockdown itu Lo akhirnya terpikir untuk Gue harus menghasilkan Karya baru gitu ya Ibaratnya Lo pengen ngajak temen-temen lagi Untuk Memanfaatkan momen ini Maksudnya Gue sih desainnya timurut kan Udah lama vakum juga kan Udah pada sebuah masing-masing lah Dan Ya Ya berhubung lagi Momennya lockdown begini Wih gue udah lagu nih Akhirnya ngumpul lagi Cuman ya Namanya Kita ubahlah biar refresh Karena kan Yang gampang tinggal goyang Udah lama tuh Jadi Dan sekarang kan teknologi Udah gampang banget Tuh tinggal mengikam Suara lo dari rumah Tinggal ngisi bassnya Dari rumah juga Tuh tinggal membeli studio Untuk karimixnya Bener nanti juga video clipnya Sendiri-sendiri Jadi Jadi Papa Incao sendiri Di studionya Dia nge-take pake handphonenya gitu Serius? Iya kakabung Bram Juga Dari rumahnya sendiri Dari rumahnya sendiri Tapi termasuk yang gerak cepet Ya kan? Ya karena momentum sih Iya Momentum Jangan sampe Begitu sudah lockdownnya dilepas Jangan sampe menyesal melewati momen ini Iya Gitu Iya Makanya Kalau 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 kurang sempurna Dan Kalau kurang sempurna Dan Ya cuman begitulah Karena cepet-cepet Gitu Dengan aransemen yang sedemikian Lagunya kita tahan dulu Kita Pengen tribute to Musisi legend Boleh gak sih? Kalau kita ngasih satu lagu buat Mendiang Didi Kempot gitu ya Mungkin kalau teman-teman Buat yang penggemarnya Didi Kempot Lagu yang satu ini Punya arti tersendiri Menurut lu apa? Arti dari yang lagu yang mau lu bawa ini Iya iya Didi Kempot Gua tuh Dulu pernah tinggal di Jogja Iya lah Disana Jadi 2001 gua udah ngefans sama Didi Kempot Serius? Serius? Sebelum Sobat Amir itu Beneran? Iya sumpah Sebelum tahun terakhir 2001 lu kebayang gak sih Di Jogja masih belum ada bioskop Gua denger lagu Cucarowo tuh Ih enak banget Terus gua ngefans sama dia Oh itu berarti salah satu inspirasi lu juga? Untuk bikin musik-musik Makanya kenapa ada kroncongnya Dan gua 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 seneng banget Dia bisa jadi legend sekarang Karena emang idola gua gitu Lagu dia tuh gak enak Kalau dinyanyin bahasa Indonesia gitu Tetep harus jawa gitu Kayak ibaratnya bahasa Inggris di Aslet ke Indonesia gitu ya Hebat sih Se-otentik itu Layak banget Dan Ya kaget lah ya Inusisi Padahal gua pengen banget gitu Kolaborasi Oh kolaborasi Atau sekedar bikin podcast Ketemu dia gitu Aduh Ya cuman sudahlah ya Gua tahun lalu Enggak gak nyampe tahun lalu Oktober tahun lalu Hmm Ada satu event di Solo Bekra Festival Itu Gua secara penutupnya Diri Kempot Pak D D Gak kan Gua gak pernah ngeliat dia live Gitu ya Selamanya cuma YouTube Lo bener-bener penonton Ini ibarat ya Kapasitas Benteng Spadenberg Yang sudah cukup besar Pun kurang Iya Sobat ambiar Udah pada nungguin di luar Pengen masuk Tapi kita harus tahan Karena udah over capacity Segitu cintanya gitu 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 Konsisten banget sih dia disini Apa yang lu bisa pelajari dari seorang Diri Kempot Pak D Jadi diri sendiri Original Hmm Dan konsisten Berjuang dengan musiknya Iya Dan dia punya ciri khas Dan otentik gitu Ya walaupun banyak Cempur sari yang lain muncul ya Cuman yaudah ya Kelopornya dia Legendnya dia Gitu Jadi total berapa tahun ya Diri Kempot Itu berkaryanya gitu Oh kalau pastinya sih Gua gak tau yang jelas Gua dari 2001 sih Gua mau fans Lagu CIU Lagu CIU Lagu CIU Ada gak sih penerusnya kira-kira Ya pastinya adalah Setiap generasi pasti ada legendnya Gua percaya Siapa lagi selain Diri Kempot yang jadi inspirasi lu Ah Banyak sih Influence Tiga deh Top 3 Influence yang Sebenernya gua seneng Diri Kempot Gua juga seneng sama Ernie Johan Serius lu? Iya Udah lama tuh Maksudnya Mungkin waktu kecil ya Nyokap gua atau om gua kali ya Sering dengerin itu Jadi Ternyiang-ngiang banget gitu Oke Gua seneng lagu-lagu Jadul gitu Tapi kalau dia Vintage banget ya? Enggak gua ada seneng satu album Ernie Johan tuh Dia Cuman Dia kan banyak remixnya ya Ada satu album yang gua suka sih Agak rock and roll gitu dia Jadi lagu-lagu itu Pernah di Di Arrangement secara Unique rock and roll Dan authentic banget itu yang gua suka sih Di album itu Oke Jadi banyak kasih inspirasi sih Hmm Kalau gitu Boleh lah lu Bawain satu lagu dari idola lu Mau siapa? Ernie Johan Atau Dibi Cempot Pade kali ya Pade 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 Judulnya? Ini karena kepergian beliau yang begitu mendadak Iya Ngagetin Hatiku Hatiku Cidro 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 tuh Cidro tuh Cidro tuh Cidro terluka Gila orang Jawa macam apa nanya Cidro Ya Gak gua mewakil yang bukan orang Jawa Cidro tuh Cidro lah Terluka lah Sakit 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 Oke langsung aja Oke Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati album terbaru dan single yang akan datang yaitu Lockdown yang mudah-mudahan lancar jadi bisa langsung di Youtube udah ada? harusnya sih video liriknya udah ada jadi bisa cek Lockdown bye gue nge and the papa oke kalau gitu terima kasih sudah datang di rumah gue hati-hati stay safe stay healthy terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di The Factory Live from Home sekali lagi The Factory Live from Home akan live setiap minggu ya nanti kita informasikan lagi jam dan harinya dan siapa kira-kira bintang tamu yang akan datang ke rumah gue atau by phone atau video call yang akan bergabung sama kita sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah bantu di belakang layar thank you very much saya Bunga Harum dan Nodur Diri sampai jumpa selamat menikmati